Pemadaman di lantai 1 Banyaknya material busa yang sangat mudah terbakar membuat petugas harus bekerja ekstra pemandangan api dan berkorban di lantai 1 dan 2. Belum diketahui pasti penjebab kebakaran namun diduga munculnya api berasal dari korsleting listrik di bagian penyimpanan busa. Berarti memang sangat besar sekali apinya ya Pak? Iya betul, besar sekali kita juga sampai menerjurkan 5 unit mobil. Usai membandangkan api, petugas kemudian melanjutkan pendinginan sudah memastikan tidak adanya titik api di lokasi. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toyskandar, AINUS melaporkan. Ya dan 1 unit truk trailer mengangkut eskavator terperosok dan menimpa kios dan merusak rumah warga di jalan lintas Kabupaten Desa Belungkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Video amatir yang direkam warga memperlihatkan satu unit truk trailer mengangkut alat berat yakni ekskavator terperosok dan menimpa sebuah kios. Tak hanya itu, truk trailer tersebut juga merusak rumah warga dan merubuhkan tiang listrik di jalan lintas Kabupaten Desa Belungkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Batu Utara. Pemilik kios yang jadi korban menjelaskan, truk trailer nas tersebut mengalami rem blong saat berusaha menyeberangi jembatan yang menanjak. Akibatnya, truk trailer meluncur mundur dan terperosok ke badan jalan serta menimpa kios dan rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kecelakaan tunggal. Namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kini kasus dalam penanganan saat lantas pores Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, AINews melaporkan. Pemirsa hari kedua libur panjang nyepi dan cuti bersama awal Ramadan. Arus lalu lintas di Ruastol, Cipularang, Purwakarta. Jawabar ini terpantau ramai padat pada minggu pagi. Pemirsa antrian kendaraan dari arah Jakarta tujuan Bandung didominasi kendaraan pribadi. Pemirsa peningkatan arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung tampak di Ruastol, Cipularang, kilometer ke-82. Tepatnya di sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Peningkatan arus kendaraan pada pagi tadi ini dikarenakan masih banyak masyarakat Jabodetabek yang mudik ke kampung Halaman untuk mengawali puasa. Selain itu, warga juga mengisi libur akhir pekan yang panjang ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan Jawa Barat lainnya. Diprediksi arus kendaraan akan terus mengalami peningkatan hingga Senin esat. Ya, Pemirsa, lalu seperti apa situasi lalu lintas di kota Bogor? Pada libur panjang saat ini kita tanyakan pada beribda Jessica dari NTM Cipulri yang berada di Teguh Kujang, Bogor, Jawa Barat. Ya, selamat siang rekan beribda Jessica. Silakan dengan laporan aja seperti apa situasi lalu lintas di kota Bogor pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pram dan Ayah. Serta selamat siang, saya beribda Jessica Renden. Kembali menginformasikan kondisi arus lalu lintas dari kawasan Teguh Kujang, Bogor, Jawa Barat. Dan berikut kondisi arus lalu lintas bertepatan dengan libur akhir pekan dari arah yang akan menuju ke arah tajur ataupun puncak Bogor. Saat ini dalam kondisi relatif ramai lancar dan berlangsung dengan kondusif. Saat ini juga sudah ada petugas kami yang standby di lapangan untuk mengatur kondisi arus lalu lintas. Dan bagi Anda yang akan mengarah ke tajur ataupun puncak Bogor, akan ada pemberlakuan sistem ganjil genap di puncak Bogor berlangsung setiap hari Jumat, dimulai dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat hingga hari Minggu pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, pada hari libur nasional, sistem ganjil genap berlaku mulai dari Hamim 1 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat hingga hari libur nasional pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Rute pemberlakuan ganjil genap ini mencakup area dari Simpang Gadok, Jalan Raya Puncak, hingga Simpang 4 Tugulampu, Gentur, Kabupaten Cianjur, dan berlangsung dalam dua arah. Sedangkan kondisi arus lalu lintas yang akan menuju ke Bogor Kota saat ini terus mengalami peningkatan dari pagi tadi hingga siang hari ini. Perlambatan percepatan juga terjadi menuju Bogor Kota imbas peningkatan volume arus lalu lintas tersebut. Kepadatan menuju Bogor Kota didominasi kendaraan roda empat juga angkota umum dan pengendara hanya dapat menempuh kecepatan berkisar 20 hingga 30 km per jam menuju ke daerah Bogor Kota. Kami mengimbau kepada para pengendara untuk dapat mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi Anda yang akan berpergian, tidak lupa untuk mengecek kebalik kondisi fisik kendaraan Anda. Dan dalam mengedukasi masyarakat guna meningkatkan disiplin berlalu lintas, menurunkan reka kesilakan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, Korlantas Polri juga mengelar operasi keselamatan serentak di seluruh Indonesia dari tanggal 4 hingga 17 Maret 2024. Dan kami informasikan titik black spot pada Kota Bogor ini berada di Jalan Soleh Skandar No. 78, Kedung Bada, Kecamatan Talas Real, Kota Bogor, Jawa Barat. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angkak selakan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurung waktu 1x24 jam, Sudah terjadi 176 kasus laka lantas di ngerincian 8 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 116 luka ringan. Dari 176 kasus laka lantas tersebut, 67% terjadi pada waktu siang hari, di mana mayoritas laka disebabkan para pengendaraan masuk kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan 27% laka terjadi pada rentang waktu 6 hingga 9 pagi. Dan bagi Anda yang akan memitasi kawasan Tuguh Kujang ini untuk dapat kembali mengecek visi kendaraan Anda, mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda, serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami yang setelah di lapangan, untuk itu kami mengarahkan kepada para pengendara agar dapat mengikuti arah petugas kami yang ada di lapangan, serta mentaati peraturan dan marka jalan yang ada. Dan pemirsa, bagi Anda yang mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1.500.669, juga SMS center kami di 9.1.1.9. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertip salam, presisi dan kembali kepada Pram dan Ayah di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beribda Jessica atas laporan Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat pertugas kembali. Ya, berbisa kita beralih ke informasi selanjutnya. Maskapai Batik Air menuai kecaman usai insiden pilot dan co-pilotnya tertidur setelah menerbangkan pesawat. Ya, Kementerian Perhubungan ini memberikan teguran keras kepada maskapai tersebut. Insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari kendari menuju Jakarta, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Peristiwa ini terjadi saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024 yang lalu. Pilot meminta izin untuk tidur kepada co-pilot, sehingga kemudi pesawat diambil oleh co-pilot. Namun setelah satu menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja, co-pilot tersebut juga tertidur. Beruntung, pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Meskipun demikian, jadian ini terlanjur mendapat kecaman. Komite Nasional Keselamatan Transportasi tengah melakukan investigasi terhadap pilot dan co-pilot tersebut, karena dianggap lalai dan membahayakan penumpang. Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat, agar tidak mempengaruhi kuas padaan penerbangan. Jika hal tersebut tidak segera dievaluasi, maka maskapai bisa membahayakan keselamatan penumpang. KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait, agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di masa mudik lebaran tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News, melaporkan. Ya, sementara itu, Pemirsa Tim Sargabung berhasil mendeteksi sinyal diduga berasal dari pesawat kargo yang hilang kontak sejak Jumat pagi saat berangkat dari Tarakan menuju Minuang, Kalimantan Utara. Tim Sargabung akan melakukan evakuasi untuk menerjunkan personel ke lokasi signal tersebut. Proses pencarian pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air yang dilaporkan hilang dilanjutkan hari ini. Pencarian berlangsung sejak Sabtu pagi dengan melibatkan heli bell dan pesawat Boeing 737 jenis pengintai sinyal milik TNI Angkatan Udara. Tim Sargabungan melakukan penyisiran di sekitar Binuang, mendeteksi sinyal yang diduga berasal dari pesawat kargo yang hilang kontak. Guna memastikan sinyal tersebut, pesawat Boeing 737 pun melakukan pencarian di lokasi yang berjarak sekitar 9 km dari Bandara Binuang. Dan hasil searching tadi dideteksi suara ELT pada koordinat 3 derajat 44 menit 9,10 detik 0, 115 derajat 55 menit 45 detik 0,36 miss atau kurang lebih dari Bandara Binuang kurang lebih 9 otika mile atau 9 km. Sementara itu pesawat Boeing 737 yang membawa 20 orang terdiri dari 14 kru dan 6 tim Sargabungan telah kembali ke Tarakan. Selanjutnya tim Sargabungan melakukan evaluasi dan menerjunkan personel ke titik sinyal yang terdeteksi. Dari Tarakan Kalimantan Utara, Usman Codang, INews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta. Pemirsa pihak kepolisian mengungkap misteri tewasnya 4 orang sekeluarga di apartemen Jakarta Utara. Pemirsa aktivitas para korban terekam CCTV apartemen beberapa saat sebelum insiden maut itu terjadi. Dari rekaman kamera CCTV, satu keluarga yakni suami EA 50 tahun dan istrinya AEL 52 tahun. Serta dua anak mereka yakni JL 15 tahun dan JWA 13 tahun mendatangi apartemen Teluk Intan Penjaringan Jakarta Utara dengan menggunakan satu mobil berwarna putih pada Sabtu sore. Bahkan satu keluarga dengan menggunakan masker ini juga terlihat menaiki lift lalu menuju rooftop di lantai 22. Menurut Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara, Kompol Adi Wijaya, dari rekaman CCTV di dalam lift, EA yang merupakan ayah sempat mencium kening keluarganya dan mengumpulkan seluruh ponsel keluarganya. Setelah melakukan identifikasi awal di lokasi kejadian, polisi mendapatkan tangan sang ayah terikat dengan anak laki-lakinya, sedangkan ibunya terikat dengan anak perempuannya. Sekitar jam 16.04.59 WD, para korban ini masuk di dalam lift. Di dalam lift ini sudah terrekam pihak EA. Ini mencium kening dari AEL, JWA, dan JLEA terikat dalam tali yang sama dengan JL, namun kondisinya di bawah ikatan tali tersebut lepas, kemudian AEL terikat tali yang sama dengan JWA. Pada saat di bawah ikatan tali tersebut masih mengikat pada kedua. Keempat korban yang tewas bersamaan setelah terjun dari lantai 22 apartemen, diduga melakukan aksi menghabisi nyawa dengan cara melompat bersamaan. Dan keempat jenazah kini dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Pusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AIMUS, melaporkan. Ya, untuk informasi terkini dari kasus sekeluarga bunuh diri ini, Pemirsa sudah ada rekan Amrina Rida dari lokasi kejadian di penjaringan Jakarta Utara. Ya, selamat siang rekan Amrina. Amrina mungkin bisa mendapatkan informasi terbaru dari lokasi. Apakah benar? Diduga sekeluarga ini memang melakukan aksi bunuh diri dari apartemen tersebut? Ya, Pram dan juga Ayah, benar informasi yang disampaikan tersebut bahwa memang di salah satu apartemen di penjaringan Jakarta Utara ada satu keluarga dengan empat orang yang tewas ditemukan di area parkir apartemen ini. Di mana untuk situasi terkini kami tadi sudah memantau di TKP atau tempat kejadian perkara yang ada di depan parkiran salah satu towernya ini memang sudah dipasangi garis polisi. Lalu juga ada terpal dan juga sejumlah plastik ya yang sudah dipasang oleh pihak kepolisian untuk menutupi sejumlah bercek-bercek darah yang memang masih tersisa atau masih terlihat bekas dari adanya ditemukan empat orang tewas tersebut. Nah, kami pun juga mendapatkan informasi terkait dengan identitas dari empat orang ini yang merupakan satu keluarga. Mereka adalah seorang ayah berinisial EA usianya 51 tahun lalu juga ada ibu berinisial AEL yang usianya belum diketahui hingga saat ini. Lalu juga anak perempuan dan anak laki-laki di mana untuk anak perempuannya berusia 16 tahun dan juga untuk anak laki-lakinya sendiri berusia 13 tahun. Sesuai informasi yang disampaikan memang diduga penyebab mengapa ditemukan tewas adalah dikarenakan melakukan mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari lantai 22 di apartemen yang lokasinya ada di berada di belakang saya ini yakni yang berwarna oranye ini. Lah, kalau terkait dengan kronologi bagaimana tubuh atau jenazah dari satu keluarga ini ditemukan karena memang kemarin sekitar pukul 4 sore ada security yang mendengar adanya suara yang keras lalu ketika melakukan pengecekan security yang sendiri menemukan adanya 4 orang ini kemudian melapor ke pihak pol subsektor Teluk Intan dan ketika dicek ternyata 4 orangnya sudah dalam keadaan tewas. Nah, setelah dilaporkan oleh pihak subsektor ini langsung dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusomo. Nah, hingga saat ini memang keempat orang tewas ini atau satu keluarga ini jenazahnya masih berada di rumah sakit Cipto Mangun Kusomo untuk dilakukan adanya otopsi lanjutan begitu. Nah, berdasarkan identifikasi yang sudah kami dapatkan informasinya dari pihak kepolisian memang terdapat sejumlah luka-luka di bagian kepala, pinggang dan juga tangan dan juga kaki. Nah, hingga saat ini pihak kepolisian sendiri pun juga masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif mengapa satu keluarga ini melakukan aksi mengakhiri hidupnya dengan lompat dari lantai 22 karena belum diketahui motifnya apa, sedang mencari pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi. Lalu juga, waskipun begitu, kami juga tadi belum melihat sebenarnya ada pihak kepolisian yang melakukan tindakan lanjutan. Biasanya apabila ada kejadian seperti ini, nanti akan ada tindakan lanjutan, ada olah TKP lanjutan dari pihak kepolisian yang nanti hasilnya baru akan diinformasikan secara lebih detail kepada kami. Kembali ke studio, Aya dan Pram. Ya, Amrina, ini informasinya kan masih simpang sir ya. Apakah memang korban aksi bunuh diri ini merupakan penghuni dari apartemen tersebut? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa mereka memang penghuni dari apartemen ini? Terkait dengan penghuni atau tidak, sebenarnya kalau dari informasi yang kami dapatkan dari pihak-pihak warga-warga yang ada di sini memang sebenarnya beberapa sejak tahun sebelum 2020 mereka memang sudah tinggal di sini. Namun satu tahun terakhir ini, satu keluarga ini memang terlihat jarang menempati area apartemen yang dimiliki ini. Bahkan ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa mereka sudah tidak lagi melihat keluarga ini melakukan aktivitas di sini. Baru beberapa waktu terakhir ini dan juga terakhir kemarin begitu diterlihat adanya mobil yang ditembangi oleh satu keluarga ini yang ternyata mereka menggunakan mobil lalu juga langsung masuk menggunakan lift ke lantai 21 dan ternyata melakukan, mengakhiri hidupnya dengan lantai, lompat dari lantai ke 22, lantai 22. Ayah. Baik, terima kasih banyak rekan Amri Narida langsung dari apartemen penjaringan Jakarta Utara. Terima kasih dan selama bertugas kembali. Dan Ayah mungkin ini pentingnya kita berkomunikasi, curhat, meskipun tidak menyelesaikan masalah setidaknya mengurangi beban. Betul sekali dan kita juga tidak mengetahui apakah memang anak dari pelaku aksi bunuh diri ini mau mengikuti aksi dari rontanya mengingat dari bawah ada tali yang diikatkan ke tangan. Dan mungkin ini juga sudah banyak kelayanan komunikasi secara gratis yang berisikan konseling kejiwaan atau untuk menghindari kejadian-kejadian yang serupa seperti tadi. Baik. Ya Pak Mirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jelang Ramadan peredaran uang palsu di Subang, Jawa Barat ini marak terjadi. Dan informasi selekatnya sesaat lagi Pak Mirsa, tetaplah bersama kami di Ayah Sia. Ya Pak Mirsa, waspadalah jelang Ramadan peredaran uang palsu di Subang, Jawa Barat, marak terjadi. Ya banyak para pedagang yang menjadi korban, Pak Mirsa, dan merugi akibat uang palsu dari konsumen. Berhati-hatilah bertransaksi saat menjelang Ramadan ini. Para pedagang di Pantara Subang, Jawa Barat menjadi korban peredaran uang palsu. Seperti di gerai pengiriman atau penerimaan uang di Kecamatan Pamanukan. Jelang Ramadan, gerai tersebut menemukan banyak uang palsu yang bertransaksi di gerainya. Sebagai antisipasi, mengolah gerai membeli mesin pengecek uang sehingga dapat menemukan langsung jika ada uang palsu. Kalau misalkan transportnya banyak, suka ada yang nyelit, satu, tapi kita kembalikan lagi 10 orangnya. Ini karena memang memasuki puasa atau gimana? Mungkin bisa jadi sering sih kalau memasuki puasa, jadi dapat uang palsu. Hal serupa juga dialami oleh pedagang ayam goreng di Pamanukan. Bahkan, akibat menerima uang palsu, mereka harus menombok kerugian dengan menggantikannya ke gerai. Masih banyak yang uang-uang palsu. Kalau mau memasuki Ramadan, sering dapat? Sering sih, tapi ada salah satu. Melapor nggak ke polisi? Nggak. Kita nombok. Namun, para pedagang belum melaporkannya ke polisi, karena pelakunya hingga kini belum diketahui. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan, Juanda, I News melaporkan. Pemirsa Jemaah Mahvilud Duror, Jember, Jawa Timur, Sabtu malam ini melaksanakan ibadah sholat taraweh. Pertanda akan mengawali puasa Ramadan hari ini. Pondok pesantren Mahvilud Duror mengawali ibadah Ramadan berbeda dari ketetapan pemerintah. Menurut pengasuh PONFES, Kiai Haji Ali Wafa, penentuan bulan Ramadan ini berdasarkan rujukan Kitab Najatul Majalis, Karangan Syekh Abdurrahman Asyafi. Meski awal bulan Ramadan berbeda dengan ketetapan pemerintah, pada prakteknya rujukan ini tetap diakini dan dilaksanakan sejak turun-temurun. Dan meski berbeda, mereka tetap menekankan kerukunan dan saling menghormati. Kitab yang saya lihat di sini ada Kitab Najatul Majalis. Di situ disampaikan oleh Imam Ja'far Sadiq, Khamisur Ramadan Al-Nadhi, Awadu Ramadan Al-Adi. Jadi lima hari, terpemilai lima hari di awal Ramadan yang pertama menjadi awal Ramadan yang akan datang. Sementara itu pemirsa PP Muhammadiyah menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sedang isbat. Pasalnya sedang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, pemirsa PBNU justru meminta sedang isbat tetap digelar karena akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Kementerian Agama akan menggelar sedang isbat penentuan awal Ramadan 14 Patimah Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki berbeda pandangan antara Kemenak dan Pemirsa Pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sedang isbat digelar. Sekretaris umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sedang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kitaria dalam penentuan awal Ramadan. Atas asas tersebutlah, menurutnya sedang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Pusat Nantara Ulama Ahmad Foro Rozi, sedang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sedang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim Nisab dan Rukyat Kemenak, serta dihadiri para datang besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sedang juga akan melibatkan perwakilan berdasar dan inovasi nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pengurus besar Nahadlatul Ulama pun menanggapi pernyataan Muhammadiyah, di mana perbedaan penentuan awal puasa antara NU dan Muhammadiyah ini sudah biasa. Dan NU tetap mengikuti sidang isbat sesuai keputusan pemerintah. Pengurus besar Nahadlatul Ulama, pemirsa menyatakan jika NU tidak setuju dengan penyataan Muhammadiyah terkait usulan di tiadakannya sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kolil, mengatakan PBNU tetap akan mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Gus Yahya juga mengatakan jika perbedaan umat Islam antara NU dan Muhammadiyah ini merupakan hal umrah yang sudah biasa terjadi. Ketentuan pemerintah sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang. Tidak bisa tiba-tiba lalu, misalnya, Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini tidak ada sidang isbat ya. Tentu kami juga akan rotes juga karena ini sudah jadi aturan ya. Ya, Pemirsa Kementerian Agama hari ini akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Kemenang memantau hilal dari 134 lokasi di seluruh Indonesia. Kemenang KRI hari ini akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Sidang isbat akan melibatkan tim Hisab dan Rukyat Kemenang serta BRIN dan juga PMKG. Rencananya sidang isbat ini akan dihadiri para Duta Besar Negara Sahabat, Perwakilan Ormas Islam dan Pimpinan MUI serta Komisi 7 DPR RI. Sidang isbat akan dibagi menjadi tiga tahap yakni pemaparan oleh tim Hisab dan Rukyat. Kemudian sidang penetapan awal Ramadan dan konferensi pers hasil keputusan sidang isbat. Lalu Pemirsa, seperti apakah persiapan sidang isbat penentuan 1 Ramadan? Kita tanyakan langsung ke Irfan Hardian Syah yang saat ini berada di gedung Kementerian Agama. Baik, selamat siang Irfan. Seperti apa situasi persiapan di sana dan kira-kira pukul berapa nanti sidang isbat akan diselenggarakan? Baik, terima kasih Pram, Ayah dan juga Pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Tamrin, Jakarta Pusat. Dan benar, pada hari ini Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat penetapan 1 Ramadan, 1445 Hijriah. Dan rencananya nanti akan dilaksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk sidang isbat ini sendiri akan melibatkan tim Hisab dan Rukiat Kementerian Agama, kemudian juga BRIN dan juga BMKG. Dan kemudian suasana di kantor Kementerian Agama seperti yang bisa Anda lihat, Pemirsa di layar kaca Anda masih dilakukan berbagai persiapan mulai dari pengecekan shot system dan lain sebagainya. Dan rencananya sidang isbat sendiri ini akan dihadiri oleh berbagai duta besar sahabat, duta besar negara sahabat dan perwakilan organisasi Islam yang ada di Indonesia ini. Dan kemudian juga Kementerian Agama akan mengundang dari pimpinan MUI serta Komisi 8 DPR RI untuk hadir dalam sidang isbat yang akan digelar pada pukul 17.00 nanti. Dan untuk sidang isbat sendiri akan dibagi menjadi tiga tahap, yang pertama pemaparan hilal, kemudian yang kedua nanti akan dilaksanakannya sidang isbat, dan yang terakhir akan dilakukan konferensi pers untuk menyampaikan penetapan satu Ramadan pada 1445 Hijri. Sementara demikian, Pram. Baik Irfan Hardian Syah melaporkan langsung dari Gedung Kemeneg Jakarta, kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, rekap itu lah sih suara yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur diwarnai kericuhan. Dan apa yang menjadi pemisinya pemirsa, tunggu informasi seluruh kami. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalimantan Selatan protes setelah surat suara partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar ini menggelembung dengan selisih 15.000 suara. Ketua KPU Provinsi Kalsel, Andi Tenri Sompani mengklaim kesalahan tersebut karena alasan sistem. Proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemirsa 2024 tingkat provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai interupsi. Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalsel, terkejut setelah melihat dan mendengar hasil yang dibanjakan KPU Kabupaten Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi. Bukan karena suara PSI berkurang, melainkan suara PSI yang tiba-tiba menggelembung. Menurut hasil suara sah, partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar untuk DPR RI hanya berjumlah 2.681. Namun yang terus dilayar dan dibacakan KPU Banjar, suara sah PSI untuk DPR RI berjumlah 17.000 lebih. Dari berapa ya? Naiknya 100 persen, 1000 persen. 1000 persen ya? Makan PSI terkejut ya? Iya, saksi pun terkejut. Kami juga terkejut, bakal legitian. Itu data jam berapa yang Pian lihat tadi? Siang tadi sore, siang-siang. Siang. Siang, waktunya siang. Dan malam sudah berubah gitu ya? Sementara itu, KPU Provinsi Kassel, Andi Tenri Sompah, mengklaim kesalahan tersebut karena alasan sistem. Kendalanya di sistem aja, Pak. Oh, di sistem. Di sistem aja. Jadi karena kebetulan yang membacakan itu tidak bisa terlalu kecil-kecil hurufnya, jadi beliau membuka di sistem dan ternyata di sistem itu ada yang error, kemudian itu terjadi kesalahan baca. Atas kesalahan itu, perbaikan akhirnya dilakukan. Pihak PSI Kassel sendiri tak ingin kekelirian data yang diseguhkan KPU Bajar tersebut menyebabkan PSI Turing mengelupakan suara pemilu untuk DPR RI. Dari Bajar Masin, Kalimantan Selatan, Soehardian, Ainus, melaporkan. Sementara itu, pepirsa rekapitulasi suara yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur diwarnai kericuhan. Ya, pepirsa kericuhan dipicu oleh saksi salah satu caleg DPD yang merasa suara calegnya hilang. Keributan terjadi jelang proses rekapitulasi KPUD Jawa Timur berakhir. Salah satu saksi dari caleg DPD melakukan protes keras saat penghitungan suara dari Kabupaten Bangkalan. Protes dilakukan karena dalam formulir DKPU suara caleg DPD nomor urut 2 dari tiga kecamatan hilang. Saksi menduga data antara kecamatan dan Kabupaten tidak sesuai dengan perolehan suara di lapangan. Perolehan, perolehan angka yang diterima yang masuk ke salah satu calon di DPD RI. Yang angka ini sangat signifikan. Ketika kami mencermati, kami mencermati ada beberapa hal. Contoh yang kita sampaikan tadi, keberatan kita, kita protes juga di sana. Contoh di Kabupaten Bakalan. Sementara KPU Provinsi Jawa Timur menegaskan akan membuka data secara transparan dan mengklaim, data yang ditampilkan telah melalui tahap penghitungan berjenjang. Tetapi, demi akuntabilitas, bahwa penyandingan data sebagai salah satu solusi dan mekanisme yang ada di plenus sudah kami lakukan. Apa penyandang data itu yang ada di Kabupaten Jawa Timur itu form D? Form D, jadi hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten. Kenapa itu? Karena memang rekapitulasi ini berjenjang. Sudah dilakukan rekap baik di tingkat TPS, kecamatan, dan Kabupaten. KPUD Jawa Timur telah menyelesaikan perhitungan di 36 kabupaten kota, dan hanya tersisa 2 kabupaten kota. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, INews, melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menyebut ada kekuatan besar di belakang KPU yang membuat suara partai politik mendukung Gajar Mahfud di Pilpres 2024 ini mengecil. Iya, kekuatan besar tersebut menggunakan sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap dan memanipulasi quick count. Kalau di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi, kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum, masyarakat Indonesia dengan kebenaran murani memberikan hukuman kepada Gajar Mahfud baru kali ini. Apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang di-intercept. Ini ada bukti-bukti. Quick count itu di-intercept. Tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pilek. Pilek itu misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya meng-intercept quick count. Polisi kesulitan gali keterangan ibu yang bunuh anaknya di Bekasi, Jawa Barat. Kami hadirkan informasi selengkapnya pemirsa, tetaplah bersama kami. Anak kembali di AI News siang, pemirsa polisi masih menggali motif ibu kandung yang membunuh anaknya sendiri yang berusia 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Ya, penyidik mengalami kesulitan karena keterangan tersangka yang kerap berubah-ubah dan tidak rasional. Petugas masih terus menggali dan mendalami motif pembunuhan ibu terhadap anak kandungnya sendiri yang berusia 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Keterangan yang selalu berubah-ubah dan tidak rasional menyulitkan penyidikan petugas. Dari hasil pemeriksaan tim psikologi sebelumnya disimpulkan bahwa tersangka mengidap schizofrenia atau gangguan mental serta halusinasi. Halusinasi yang dimaksud ini ada misikan-misikan yang aneh atau gaib, bisa dibilang seperti itu. Namun, misikan gaib ini tidak, mohon maaf, tidak bisa saya sampaikan karena ini mengandung unsur satu. Sementara itu, itu motif sementara. Namun, kami sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Psikologi Profakorensi Indonesia yang nantinya sore ini akan hadir untuk mendalami motif yang pastinya ini seperti apa dalam kejadian di Bekasi. Sementara itu, pada Jumat petang, korban dimakamkan di TPU Kranji, usai diotopsi. Pemakaman dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh ayah korban serta didampingi pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINUS melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Ratusan Pemudik dari Pelabuhan Merak, Banten, Tujuan Bakohoni, Lampung, nekat menyeberang di tengah cuaca buruk dan gelombang tinggi. Selain itu, Pemirsa, cuaca buruk juga sebabkan ribuan kedaraan tujuan Merak, Banten, tertahan di Pelabuhan Bakohoni, Lampung, Selatan. Dari video amatir, menunjukkan detik-detik para calon penumpang kapal basah kuyuk terkena siraman air laut di Pelabuhan Merak, Ciel, Lampung, Banten. Mereka adalah para pemudik yang hendak pulang kampung ke Lampung, Selatan, Lampung. Para pemudik memilih jalan bawah karena kondisi kapal sangat bergoyang dan sulit dilintasi pejalan kaki. Mereka memilih jalan lambung kapal agar bisa mudah memasuki kapal. Namun, akibat gelombang tinggi, para penumpang justru tersiram air laut. Meski basah tersiram, pemudik tetap memilih berangkat karena takut tiket hangus. Malah ini lagi nunggu apa, Pak? Abis. Abisnya di mana ini? Arah masuk ke tol kan di sini. Sekarang belum bisa masuk ini? Bumum. Kenapa itu, Pak? Masih aja. Apa? Ombaknya gede. Sementara, antrian kendaraan di Pelabun Bakohoni terjadi sejak kemarin petang. Penumpukan terjadi dari Dermaga 1 hingga Dermaga 7. Penumpukan akibat cocembuk di Pelabun Merak, Banten. Kapal sulit bersandar karena harus bermanuver berkali-kali. Kondisi ini pun dikeluarkan para sopir dan penumpang. Jadwal perjalanan terhambat, mereka terpaksa melakukan biaya tambahan makan-minum hingga 200 ribu rupiah per orangnya. Kenapa kita mau nunggu di sini, ngabisin uang jalan? Kita selama nganter di sini, sudah habis berapa ini, Pak? Pengeluaran? Kalau pengeluaran, habis 200, gue belanda rokok, teman, makan, begini, segala macam, udah habis 200. Sampai sore lagi nanti. Ini juga berapa kali, mau banyak interpulis. Kendalanya apa nih, Pak? Katanya, Pak, dari pihak penyeberangan sendiri, Pak. Laca buruk, goce buruk. Menurut data BMKG, perkemarin, kawasan kota Cilgon, Banten berpotensi angin kencang, hujan teras, disertai petir. Bagi para calon penumpang, diimbo berhati-hati sabar pergian atau hendak mudi ke kampung halaman. Tim Leputahan Anews melaporkan. Pemirsa pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, ini warga menemukan dua unit mobil dan satu unit sepeda motor di dasar sungai. Setelah suruh, tujuh orang diduga sebagai penumpang yang ditemukan mengindali. Pemirsa warga menemukan sesosok jenazah di antara minibus rusak akibatkan satu banjir bandang di dasar sungai. Baratang tersebut, kebupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Di sungai ini, warga menemukan dua unit mobil dan satu unit sepeda motor saat air mulai bergerak. Warga di tepi sungai pun mengapati satu persegi mayat yang ditemukan. Total ada tujuh jenazah yang ditemukan di keduga pengemudi dan penumpang kendaraan yang tersapu banjir bandang. Ketujuh korban di bawah perumah sakit, painan untuk identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk memperbarui informasi terkait banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, pemirsa kita telah terhubung dengan Budi Sunandar, yang kini berada di Nagari Duku Utara, Kecamatan 11 Kota Parusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, selamat siang Rekam Budi, bagaimana kondisi banjir di padang saat ini? Apakah terpantau pada siang hari sudah mulai surut atau bahkan lebih tinggi lagi? Ya, selamat siang Pemirsa, Ram dan Ayah. Saat ini saya berada di depan Maposek, sebelah Kota Parusan, Pesisir Selatan. Untuk situasi banjir di lokasi ini sudah mulai surut, namun material lumpur masih mengenangi di sebelah kondisi manwarga. Terima kasih. Nah, Rekam Budi, bagaimana dengan persediaan air bersih untuk warga mengingat sudah berhari-hari banjir di sana? Ya, banjir tidak hanya merusak rumah dan barang-barang warga, tapi juga mengemati sumber air bersih yang ada di seluruh pemikuman warga. Untuk sementara, warga menggunakan air selokan untuk mempersiapkan rumah dan barang-barang mereka, dan air hujan untuk minuman sehari-hari. Budi, apakah ada korban yang berjatuhan dengan adanya banjir yang menimpa kawasan tersebut? Ya, berdasarkan data dari PPTBD, Pemirsa Sumatera Barat, banjir bandang dan luang soro yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan ini sudah menelan 23 orang korban jiwa. 17 orang sudah ditemukan dalam penisimu menikl dunia, dan 6 orang masih dalam proses pencarian. Di daerah Tarusan sendiri, perdapat 8 orang korban yang hanya terbawa arus banjir bandang. Sementara di daerah Langgai, ada 4 orang yang masih dalam proses pencarian. Demikian, Ayah. Ya, Rekam Budi, kalau di belakang Anda sendiri ini, apakah memang ini adalah ladang sawah yang hingga kini masih terendam banjir di daerah Anda melaporkan? Ya, tepat di belakang sawah ini merupakan area persawahan dan percebunan warga. Semuanya terendam banjir, tapi sekarang sudah mulai surut. Demikian, Pak. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak, Rekam Budi Sundandar. Langsung dari Padang, Sumatera Barat, kami mendoakan agar segera surut, mengingat sementara lagi sudah menjelang puasa di sana dan warga parin juga melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih, Rekam Budi Sundandar. Ya, Pemirsa harus lalu lintas menuju kawasan puncak mengalami kepadatan di libur panjang akhir pekan. Selanjutnya, sesaat lagi, Pemirsa. Tetap bersama kami. Anda kembali di AI News Siang, Pemirsa Kakor Lantas Polri bersama Menteri Perhubungan meninjau kesiapan jalur arus mudik Provinsi Jawa Barat. Ya, dalam kesempatan ini, Pemirsa keduanya meninjau jalur menuju gerbang tol Cisumdau dan gerbang tol Palimana. Jelang arus mudik 2024 Kakor Lantas Polri Irjana Ansu Hanan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumati meninjau jalur mudik Idul Fitri di Jawa Barat. Usia bertemu di Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat kegiatan dilanjutkan dengan survei jalur menuju gerbang tol Cisumdau utama kilometer 153 dan gerbang tol Palimana kilometer 188. Kakor Lantas Polri memastikan pengelolaan arus lalu lintas pada saat puncak arus mudik dan balik dapat berjalan lancar. Sehingga sejumlah titik krusial yang berpotensi menyebabkan kemah cintam di gerbang tol Cisumdau bisa diantisipasi. Ada beberapa tadi yang kita tinjau. Yang pertama, gerbang tol Cisumdau utama itu adalah arus yang datang dari Bandung nanti akan bertemu di Cipali di kilometer 152 Cipali. Ini akan terjadi bottleneck di sana. Dari Cisumdau ada dua lajur, kemudian bertemu di Cipali ada dua lajur sehingga ini menjadi empat nantinya. Kilometer 188 gerbang tol Palimanan juga menjadi perhatian. Mengingat gerbang tol ini sering menjadi titik krusial menyebabkan kecelakaan. Tugas memastikan akan mengelola dan memberikan perhatian ekstra agar kecelakaan tidak terjadi dalam arus mudik tahun ini. Sebelumnya, Korlantas Polri juga telah melakukan survei kesiapan operasi ketepat 2024 di jalur tol Transjawa. Survei dilakukan untuk memetakan arus olintas yang akan terjadi pada Limbun Barat 2024. Pemirsa Umat Hindu di Kabupaten Gianyar, Bali menggelar upacara Tawur Agung Kesanga di Gianyar pada minggu siang ini. Ya, upacara ini dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Nyepi tahun Cakka 1946. Bertempat di Simpang 4 atau Catus Pata, Desa Adat Gianyar, upacara Tawur Agung Kesanga ini dipimpin oleh tujuh orang sulinggi. Setelah berakhirnya upacara Tawur Agung Kesanga, nantinya warga yang hadir akan diberikan tirta atau air yang sudah disucikan atau diupacarai untuk dibawa pulang dan dipercikan di area pekarangan rumah warga sebagai simbol menolak malah atau wabah penyakit. Upacara Tawur Agung Kesanga ini merupakan upacara buta iatnya, upacara ini digelar dengan tujuan membuat kesejahteraan alam lingkungan. Tawur Agung Kesanga digelar sehari sebelum Hari Raya Nyepi yakni tepatnya pada tilem sasi kesanga sesuai penanggalan kalender Bali. di Buleling Bali, pemirsa upacara pecaruan dipusatkan di Catus, Patas, Singaraja. Ada lima orang sulinggi atau pembuka agama Hindu yang memimpin prosesi pecaruan ini. Pecaraan ini sebagai bentuk untuk mensucikan Buana Agung dan Buana Alit menjelang Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Senin besok. Ada pun catur berata penyepian yang dilaksakan umat Hindu di Bali yakni mengamati Gini, amati Karya, amati Lelangguan, dan amati Lelungan. Pihak desa adat Buleling juga akan mengerahkan pecalang di 14 desa adat untuk menjaga keperlangsungan Hari Raya Nyepi esok agar berjalan lancar. Sementara itu, pemirsa memasuki libur panjang akhir pekan yang bertempatan dengan libur Hari Raya Nyepi arus lalu lintas menuju kawasan puncak mengalami kepadatan. Untuk menghindari kemacetan parah, pemirsa Satlantas Polaris Bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju puncak pada minggu pagi. Minggu pagi, arus lalu lintas di ruas jalan Tol Ciawi dari arah Jakarta ke puncak Bogor terpantau padat mengular. Antrean kendaraan ini terjadi karena adanya rekayasa arus lalu lintas satu arah oleh Satlantas Polaris Bogor. Rekayasa arus lalu lintas ini diberlakukan sejak Sabtu kemarin. Jadi bagi Anda, pemirsa warga Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang yang berencana berlibur ke puncak harap memperhatikan catua rekayasa lalu lintas. siang ini untuk pagi hari sekitar pukul 7.30 akan diberlakukan satu arah menuju puncak dan sekitar pukul satu siang akan diberlakukan satu arah menuju Jakarta atau arus Bali. Halo pemirsa, seperti apakah situasi lintas di kawasan puncak pada siang hari ini? Pemirsa, kita tanyakan langsung pada Wilan Hidayat yang saat ini berada di Simpang, Gandok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wil dan, seperti apa kepadatan kendaraan? Apakah hingga saat ini masih terjadi kepadatan di sana? Ya, baik. Saya ada juga pemirsa bahwa sejak tadi pagi pukul 7.30 saat matah kemarin Bogor melakukan rekayasa arus Bali lintas dengan jalur, satu jalur dari arah Jakarta menuju puncak dan pada siang hari ini atau sekitar 30 menit dari beberapa jam yang lalu bahwa saat ini sudah diberlakukan dua arah yaitu dari arah Jakarta dan juga dari arah Puncak, Ayak dan Pram. Untuk diketahui bahwa sejak hari Jumat kemarin saat matah Seles Bogor juga memperlakukan rekayasa ganjil genak hingga besok namun demikian untuk pemirsa yang mendak menuju ke kawasan pusatnya puncak cuaca di wilayah Gajok ini memang terlihat agak mundung dan juga harus memperhatikan bahwa suatu saat akan terjadi hujan dan bisa menyebabkan jalanan licin dan sebagainya Ayak dan Pram saya memberikan tips kepada kami untuk warga Jakarta yang menuju puncak ini pukul berapa aja sih yang aman untuk melewati jalur puncak dan tidak sepadat yang Anda laporkan saat ini ya untuk menghindari kemarcetan yang terbaiknya pemirsa yang ada di wilayah luar daerah Jakarta dari arens Iskiawi itu ditutup dari mulai pukul 7.30 satu arens menuju ke aneh Cisahilu dan untuk diketahui juga bahwa 13.30 yang nanti asal situasional bahwa di kawasan akan diperlakukan rekaya atau rekaya lintas satu arah menuju ke Jakarta Baik baik terima kasih banyak rekan dan hidayat langsung dari Simpanggadok ke Bupatnya Bogor, Jawa Barat terima kasih dan selamat bertugas kembali ya pemirsa seperti apa serunya wisata alam yang ramah anak dan tentunya ramah kantong di Sidhuar, Jawa Timur ya tunggu informasinya selalu pas jadah pemirsa tetap lagi anisial 5 unit sinotrak HOO 8x4 kargo truk logging menjadi hasil kerjasama pembiayaan MNC Leasing dan PT Mitra Teknindo sejati yang diserahkan kepada PT Momentum berkah bersama sebagai debitur ikutai Kartanegara Kalimantan Timur pembiayaan alat berat ini menjadi bentuk dukungan MNC Leasing sebagai perusahaan pembiayaan alat berat untuk perkembangan sektor manufaktur dan transportasi nantinya truk ini akan digunakan sebagai alat pengangkut hasil produksi kayu hutan tanaman industri sehingga kita sehingga kita bisa support dalam setiap pembiayaan yang dibutuhkan oleh kontraktor-kontraktor khususnya di bidang lodging Pembiayaan alat berat dari MNC Leasing akan membantu para debitur dalam meningkatkan hasil produksi dan memperkuat posisi perusahaan di pasar lokal serta dapat bersaing di pasar global Kita terbagi dulu dengan adanya MNC Leasing karena bonding kita meningkatkan produktivitas kita terutama dengan hadirnya Sinotrek Howo 8x4 itu produktivitas kita naik 3x4 Kerjasama dengan MNC Leasing dengan PT MBB salah satu kemajum buat kami karena dengan adanya ini produksi kami bisa meningkat untuk dikedar target di akhir tahun 2004 ini juga harapan berikutnya lagi supaya dari MNC Leasing bisa bekerjasama dengan kontrak lain yang KBB-nya di sini MNC Leasing sebagai perusahaan pembiayaan berkomitmen untuk terus hadir mendukung dan membantu perkembangan sektor manufaktur dan transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dari Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Ardi Wilia Ainews melaporkan Pemirsa Pemirsa di masa melalui portal melalui portal yang menghadirkan berita daerah berita nasional dan berita internasional lengkap di Ainews.id Saya Pram Senja Bagaimana sama jalan-jalan Tidak Kalau hari biasa mungkin 1-150an lah rata-rata, kalau hari Sabtu Minggu banyak sekali. Menggunakan lawan bekas sawah, wisata Punden Mbah Rejo dikenal sebagai wisata anak dan kuliner yang murah meriah. Harga tiket masuknya pun sangat terjangkau, yaitu 10 ribu rupiah per orangnya. Nah, bagaimana Anda tertarik untuk mengajak buah hati bermain di sini? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayus, melaborkan.